Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Sepertinya operasi Caesar Wilder sudah selesai Tapi kenapa gue denger suara tangisan Honeybee Seharusnya kalo Honeybee baik-baik aja Dan udah dilahirkan Aku bisa denger suara tangisnya Apa terjadi sesuatu sama Honeybee? Apa anakku masih hidup? Atau jangan-jangan? Dokter Gimana keadaan istri di anak saya dok? Mereka baik-baik aja kan? Alhamdulillah istri bapak baik-baik saja Walaupun kondisinya masih belum sadar Alhamdulillah Tapi Keadaan anak bapak Maksudnya keadaan anak saya gimana dok? Anak saya selamat kan? Anak bapak dilahirkan extremely primitive Jadi kami masih membutuhkan perawatan secara intensif Karena banyak organnya yang masih belum berkembang pak Amin Tapi Anak saya baik-baik aja kan dok? Anak saya selamat kan? Alhamdulillah putra bapak selamat Alhamdulillah Berarti jenis kelamannya laki-laki ya dok? Benar pak Tapi tadi saya sempat khawatir dok Karena saya gak denger suara tangisan anak saya dok Itu apa karena efeknya belum berkembang secara baik ya? Iya betul sekali pak Tapi untuk lebih jelasnya Nanti ada dokter spesialis anak Yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada pak Aru Sekarang saya bisa ketemu sama istri dan anak saya dok? Untuk saat ini Istri bapak masih dalam masa akseptasi diri yang pemulihan Tapi nanti bapak bisa menemukan istri bapak Setelah sudah dipindahkan ke ruang perawatan Gimana kalau anak saya dok? Saya bisa temui Kalau anak bapak nanti bisa melihatnya Setelah sudah dipindah ke ruang NNCU Sebentar lagi anak bapak akan dipindah ke ruang NNCU Terima kasih banyak pak Sudah membantu dan mengamati istrinya masih Saya beserta tim dokter Hanya bisa berusaha semaksimal mungkin pak Semuanya itu gak lepas dari takdir Allah Dan juga doa bapak beserta keluarga Amin Oh iya pak selamat ya Saya permisi dulu Dan juga Dan juga Dan juga Oh, dia. Terima kasih. 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 Dan semoga Wilda juga dalam keadaan baik-baik aja sekarang. Aku gak bisa membayangkan sehancur apa hati Arga sekarang. Melihat buah hati yang ditunggu dia harus lahir dengan cara seperti ini. Dan semoga anak itu mampu bertahan. Meskipun ini semua tidak mudah. Assalamualaikum maha. Waalaikumsalam. Fir, gimana kondisi Wilda? Operasinya lancar kan? Alhamdulillah sudah maha. Tapi jujur aku belum tahu bagaimana kondisinya Wilda sekarang ini. Bayinya gimana? Selamat kan? Bayinya bisa maha. Bisa diselamatkan dan lahir secara prematur. Dan sekarang ini aku ada di depan ruang Nicu maha. Dan ada Arga di dalam bersama bayinya. Tapi jujur aku juga belum tahu maha. Bagaimana kondisi bayinya. Tapi yang jelas kita juga harus doakan. Semoga bayinya Arga bisa bertahan maha. Iya. Terus terang mama khawatir sekali sama kondisinya Wilda. Apalagi dia harus melahirkan bayinya secara paksa. Gara-gara dia jatuh di rumah itu. Mama juga kasihan sama Nabila. Kalau sampai terjadi apa-apa sama bayinya. Pasti Nabila yang akan disalahkan Fir. Iya maha. Aku juga mikirnya kayak gitu maha. Sebentar Fir. Sepertinya ada tamu yang datang. Jam segini ada tamu? Iya. Mama denger belnya di depan. Yaudah gini-gini. Jangan dibuka sama pintunya. Tapi kalau mama penasaran. Biar Lily saja yang buka pintunya. Kamu gak usah khawatir Fir. Mama pasti akan cek dulu sebelum buka pintunya. Jadi mama tutup dulu ya teleponnya. Kamu jangan lupa kabarin mama soal Wilda. Iya mama pasti aku akan kabarin cepat ya. Tapi mama juga tolong kabarin siapa yang sudah datang ke rumah jam segini. Tapi ingat. Kalau bukan orang yang dikenal. Jangan dikasih masuk atau dibuka pintunya maha. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang malam-malam begini? Malam-malam kemari Malidya. Kamu gak liat waktu. Kamu punya tatak ramah kan? Tante mau bahas tatak ramah sama aku. Malidya. Ini waktunya orang istirahat. Tante mau istirahat dulu ya. Tante tunggu. Ini mau aku omongin tante sama tante. Bisa besok kan kita bicara. Sekarang kamu pulang dulu istirahat. Saya juga istirahat. Besok kita bicara ya. Enggak tante. Aku tahu tante tuh cuma mau menghindarkan dari aku. Mungkin semalam tante masih bisa nyamperin aku ke rumah. Dan aku juga masih terima tante masuk ke dalam rumah aku walaupun aku mau istirahat. Malidya tolong kamu jangan paksa saya ya. Saya mau istirahat. Eh Tante. Enggak. Aku gak akan pergi. Dia gak bukulah. Aku gak akan pergi sama tante. Tante mau ngomongin tante aku. Tante. 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 Terima kasih. Terima kasih.